Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Bikin Tulus official dimanapun kalian berada Alhamdulillah ketemu sama Mastri lagi Di kesempatan hari ini Edisi ke-26 Desember 2021 Oh my god Montor api-api kenapa digituin sih le Cah ganteng Masya Allah Selamat pagi siang sudah dan juga malam Untuk para subscriber Bikin Tulus official Tanpa terkecuali dimanapun kalian berada Di kesempatan hari ini ketemu sama Mastri lagi Dengan suasana pagi yang cukup indah hari minggu Mastri sengaja tidak menerima job hari ini Karena kondisinya masih belum 100% fit Masih dalam kondisi yang kurang begitu baik Dan bahkan Agak-agak kurang enak Karena maaf Mas Tulus buang-buang air terus Terus Apa lemes gitu badannya Jadi Belum bisa Oh di belakang ada tikus Kalau shooting gini mah gak apa-apa Jadi Sampai aku manggil malu sih Suruh beres-beres rumah Karena Akunya kurang-kurang bagus kondisinya Gitu loh Kurang-kurang Ya kurang bagus lah intinya Mudah-mudahan sih Segera membaik Udah mulai mending Mending lebih baik daripada kemarin Tapi Ya diusahakan bangun lah Buat kalian asik Aku kan cinta sama kalian ya Selamat datang untuk yang baru pertama kali Datang-datang video ini Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Dudukkan tombol loncengnya juga Untuk yang sering bolak-balik ke sini Salam-salam kena Eh salam kena lagi Selamat datang lagi Dan juga salam rindu Jangan lupa pencet tombol like Di share apabila penting Dan juga Mas Tulus minta sedekanya Dengan tidak men-skip I Iklan Informasi lagi Buat kalian Besok tanggal 29 Desember 2021 Mas Tulus akan menggelar yang namanya Sedekah Bumi Yang mau bareng-bareng monggo Dalam arti begini Bareng-bareng itu Bukan berarti Mas Tulus minta jenengan untuk Transfer duit ke Mas Tulus loh Ya tidak Maksudku gini Banyaknya Kalau bareng-bareng berapa loh Maksudnya ke pihak itu Jadi maksudku gini Jenengan gelar di kampung Mas Tulus gelar di sini Bareng-bareng tanggal 29 Gitu juga gak apa-apa Yang masih mau nambahin Buat sedekah Bumi Juga gak apa-apa Masih Mas Tulus terima Sementara waktu Untuk mau kena Mas Tulus top Untuk masjid Mas Tulus top Hanya ada Donasi untuk nasi box saja Dan Al-Quran masih butuh 33 buah lagi Teman-teman yang mau nambahin Bila bisa langsung DM Mas Tulus Mas aku tuh pengen sedekah Buat sedekah Bumi Gimana caranya? Kan di deskripsi itu Ada nomor Whatsappnya Mas Tulus Wardi kan itu Rokologi pasti kemari Nah jadi Untuk yang mau transfer Bisa langsung hubungi Mas Tulus Di Whatsapp aja Di kolom deskripsi Ada nomor Whatsappnya Mas Tulus Mas Tulus saya pengen transfer Buat sedekah Bumi Gimana caranya? Gitu aja Langsung Kalau mau bantu kami Untuk sedekah Bumi Masih ditunggu silahkan Syukur-syukur nanti ada sisa Bisa kita kasih Buat rombongan masak Yang sudah capek-capek Masak juga Dan Dari tadi malam Sudah mulai bikin Peyek Delay Dan tau sendiri ya Kalau sedekah Bumi itu Mas Tulus sedikit banyak Masih mengikuti pakem-pakem Yang dulu Mamanya Mas Tulus ajarin Jadi Masih pakai Jenis-jenis makanan Yang dari Jawa Khususnya tradisi Jawa sih Intinya disitu Jadi Agak ribet Jadi peyeknya harus Delay Harus pakai apem Dan lain sebagainya Agak ribet Teman-teman yang masih menambahin Silahkan langsung DM ke Mas Tulus aja Di kolom deskripsi Ada nomor rekening disitu ya Eh Ada nomor Whatsapp maksudnya Nah Buat teman-teman yang mau Langsung transfer Yang mana tuh yang mau diambil Kayaknya Sisan Teman-teman yang mau transfer Untuk Nasibok Silahkan klik kolom Kode deskripsi lagi Ada nomor rekening biar Di atas nama Tulus Rianto Minimal 12 ribu Maksimal terserah kalian ya Sampai detik ini Nasibok Donasi Nasibok Masih 100 ribu lupiah Masih belum bertambah Nah Teman-teman yang punya rejeki Silahkan saja Matur Sembanuun Bu Diana selalu Men-support kami Kemarin katanya Mau kiriminmu Karena juga buat rombongan masak Tapi kata aku Mendingan Mendingan buat sedekah yang lain Dulu Karena kalau rombongan masak Dulu pernah dikiriminmu Karena sama Mbak Allah Juga belum dipakai Sampai sekarang Jadi yang lain-lain aja Labun ya Mungkin kirimmu Apa namanya Bak Pia Bak Pia Aku aja masih ada Sampai sekarang Pokoknya intinya Matur Sembanuun sangat Yang sudah bantu sedekah Sedekah bumi Sedekah Nasibok Dan lain sebagainya Matur Sembanuun Gusti Allah Yang tukar lebih melimpah Gusti Allah Yang menukar dengan kesehatan Gusti Allah Tukar dengan diijabahnya Segala aja Dengan bersedekah Melalui Mas Tulus Amin ya Allah Amin ya Allah Hari ini Pengen bahas apa Mas Tulus Aku tuh pengen sekali Menegaskan Gini Banyak orang yang bilang Katanya Musibah yang terjadi Beberapa hari belakangan Atau beberapa bulan belakangan Dari awal sampai akhir tahun Kemudian sampai Mau awal tahun lagi Ini karena kita Tidak Apa Tidak Apa namanya Tidak menghormati leluhur Jadi Musibah Ataupun bencana Yang terjadi Di dunia ini Di sekitar kita Khususnya Terjadi Gara-gara kita Tidak Sorry Ini jam Disini syutingnya Mas Tulus 11.35 Gak tau Barusan ada apa Ketanah Dalam ketanah Ini tanggal 26 Desember 2021 Jam 11.35 Monggo dicatat Barusan Mas Tulus Ngerasain kayak ada Mbek ke tanah Jatuh ke tanah Dan itu badatku Sampai kayak Mbek gitu ya Nah gak tau ada apa Mudah-mudahan sih Bukan karena ada apa-apa ya Nah Banyaknya komentar orang yang Mengatakan Kalau kita terlalu tidak Menghormati leluhur Sehingga Leluhur marah Kemudian leluhur yang Memicu Terjadinya musibah Maaf teman-teman Disini saya mau klarifikasi Belum tentu Itu terjadi Karena leluhur kita marah Jadi Gini Aku sih pengen Meluruskan sedikit ya Berbagai macam Anggapan orang yang Mengatakan kalau Leluhur kita itu marah Gara-gara kita gak pernah Sedekah bumi Leluhur kita marah Gara-gara kita tidak Menghargai mereka lagi Di dunia ini Misalnya seperti itu Sehingga Mereka mengakibatkan Musibah Maaf Maaf teman-teman Mereka bertahun-tahun Mereka bertahun-tahun Kalian lupakan Mereka bahkan Gak kalian anggap Bahkan kalian berpikir Kalau leluhur Indonesia ini Gak ada Leluhur Nusantara ini Gak ada Ada loh Sebagian orang yang Tidak mengakui itu Mereka itu Cuma pengen Di eleng-eleng Pangeling-eleng Yang jenengan Dengan leluhurnya Yang jenengan Dengan pepunden Leluhur disini Bukan berarti Bangsa jin saja Ya Maaf Disini leluhur Bukan berarti Bangsa jin saja Tetapi leluhur kamu Termasuk para pahlawan Dan lain sebagainya Yang dulu Memperjuangkan kita Wali Songo Termasuk leluhur kita Karena dia memperjuangkan Islam di tanah Jawa Di luar Jawa pun Banyak leluhur-leluhur Kita yang lain Jadi disini begini Kalau misalnya Mereka itu marah Kemudian mengakibatkan Bencana yang terjadi Saat ini Menurut Mas Tulus Itu tidak pantas Diucapkan seperti itu Menurutku loh ya Menurutku gak pantas Karena Mereka itu Menyayangi kita padanya Memperjuangkan kita Sampai sejauh ini Sampai kita merdeka Sampai kita tinggal Menikmati sekarang Eh tiba-tiba Mereka dituduh Melakukan kegiatan Yang katanya Justru memicu Maksud aku begini Konotasi yang betul adalah Mungkin hanya Bahasanya adalah Mereka marah Tidak marah sebetulnya Mereka memperjuangkan Segala sesuatu Pengen diingat-ingat Setahun sepisan Di setahun itu Cuma satu kali Kamu gelar sedekah bumi Kamu gelar tradisi Kamu untuk Meng-mengeti Atau kata orang Jawa Meng-mengeti itu Mengingat-ngingat Mereka satu tahun Sekali aja Mereka itu Tidak marah Kamu diamkan Kamu gak anggap Itu gak marah Apa leluhur kita itu Semua terdata Apakah semua pahlawan kita Terdata Tidak Banyak sekali Orang-orang yang berjuang Di sisi Di jalan Allah Yang betul-betul Untuk memperdekakan kita Untuk kemasalahan kita Tetapi tidak terdata Oleh negara Pahlawan kita Banyak yang gak terdata Loh teman-teman Banyak yang tidak diakui Bahkan sampai detik ini Masih banyak orang Yang tidak mengakui Kalau Nusantara itu Punya leluhur Tidak ada leluhur Di Nusantara ini Mereka sudah meninggal Sudah kembali kepada Allah Yes Saya percaya itu Tetapi apakah jasa Dan juga Apa yang pernah mereka lakukan Tidak pantas Untuk kita hargai Tidak pantas Untuk kita Kita apa ya Istilah kata itu Ya ini Indonesia Indonesia itu Adat ketimuran Yang tinggi Kami saling menghargai Satu sama lain Menghargai satu sama lain Dengan cara Ya itu tadi Kita masih akan terhubung Dengan Kita tuh gak akan Pernah bisa terpisah Dengan leluhur kita Sampai kapanpun Gak akan pernah bisa Orang Sunda Ya punya leluhur sendiri Orang Jawa punya sendiri Palembang Lampung Sumatera Semua punya sendiri-sendiri Kalimantan pun punya sendiri Leluhurnya masing-masing Dan cara terkoneksinya kita Dengan para leluhur kita Yaitu tadi dengan Menggelar tradisi Beberapa hal yang sudah Disering dilakukan pada waktu dulu Hanya Karena kita sudah Ya sekarang sudah mengerti Soal agama ini Agama itu Ya kalau kira-kira Maaf ya teman-teman Ada tradisi Sedekah bumi Yang kira-kira Menggunakan maaf Menggunakan babi Dan lain sebagainya Sedangkan kami muslim Atau kita muslim Berarti babinya Ditiadakan Misalnya begitu aja Jadi misalnya Menggunakan arak Sedangkan alat itu Arak itu kan ada alkoholnya Di menurut orang Islam Itu tidak boleh Disingkirkan Jadi kebudayaan-kebudayaan dulu Tetap diselaraskan Untuk menghargai Mereka hanya minta Dihargai loh ya Mereka tidak minta Untuk dipuja Mereka tidak meminta Untuk disanjung Tidak Mereka itu Memberikan kita Apa ya Istilah kata itu Memberikan kita Cara loh teman-teman Mengajarkan kita Untuk cara saling menghormati Satu sama lain Cara untuk ini Untuk itu Jadi menurut aku Salah besar Ketika kita mengkategorikan Leluhur kita Yang mengakibatkan Bencara atau muslim Yang terjadi Gara-gara kita lupakan Mereka kita lupakan Mereka tetap menyayangi kita Mereka kita lupakan Mereka tetap meng-cover kita Mereka kita lupakan Kita tidak ingat Kita punya leluhur Kita tidak pernah doain Kita tidak pernah gelar Sedekah bumi Tapi mereka tetap Tetap meng-cover kita Perlu kalian tahu Beberapa hari yang lalu Pas Mas Tulus ke Jogja Itu di pantai selatan Sedang digelar yang namanya Musyawarah Musyawarahnya apa? Ya itu tadi Untuk sesuatu yang Baik buat kita Teman-teman Ya Jadi Mereka masih menggelar Beberapa hal Beberapa Kalau di alam sana Kan mereka menyebutnya adalah Agama mereka itu Agama satu Saya tidak bisa sebutkan Agamanya apa saja Tetapi Mereka menyebutnya Agama saya satu Agama saya Antara saya dan Tuhan saya Kita mengomong apa Ketika leluhur kita bilang Seperti itu Mereka masih menggelar Beberapa tradisi Di alam gaib sana Masih menggelar itu Sebagai wujud syukur mereka Kepada Tuhan mereka Masing-masingnya Kita tidak tahu Tuhan mereka siapa Yang penting Tuhan mereka satu Tuhan kita berapa? Satu kan? Maha Esa Gusti Allah SWT Sama dengan mereka Jadi kita tidak bisa Menyalahkan Tidak bisa Mengkambing hitamkan Leluhur Kemudian Jadi pemicu Terjadinya bencana Atau musibah Aku agak kurang setuju Ketika Ada beberapa komentar Tadi pagi juga di grup Mbak Ika kalau gak salah Yang nge-share Kalau judul thumbnailnya Aku belum nonton isinya loh ya Tapi judul thumbnailnya adalah Leluhur marah Gara-gara kita tidak menggelar ini Sebetulnya begini Mereka ada kemungkinan marah Tetapi Saya rasa Kasih sayang mereka itu Gak akan Sampai membuat mereka Begini begitu Saya pernah berkomunikasi Dengan salah satu subscriber Yang datang ke Jogja Kemarin Beliau Menyampaikan begini Kan kemarin bunda minta Maaf ya teman-teman Bunda ini minta Disediakan tempat disini Tapi tidak ditempatkan Akhirnya bunda marah Terjadilah seperti itu Nah Hal-hal seperti ini Yang sedikit harus diluruskan Sekali lagi Kita kan punya Karma masing-masing Manusia ini punya karma masing-masing Bentuknya seperti ini Jadi bukan berarti Bunda marah Atau leluhur kita marah Kemudian diporak-poran Tidak karena tempat itu Gara-gara bunda minta tempat Tapi tidak dikasih Misalnya anggaplah seperti itu Aku sempat ngobrol dengan Salah satu subscriber Dan aku sedikit menjelaskan Atau meluruskan Posisinya bukan bunda marah Tetapi Kita itu punya karma kita masing-masing Sekarang begini Anggaplah Kamu diurus sama orang Kamu dipelihara sama orang Sampai kamu punya Andap asor yang bagus Sopan santun yang baik Adat ketimuran kamu baik Tetapi orang yang urus kamu Kamu itu kamu lupakan Apakah kamu pantas Mendapatkan sesuatu yang baik Dari Allah Jadi yang murka ini Sebetulnya bukan leluhur kita Tetapi alam Alam yang mengingatkan Leluhur ini sudah berkali-kali Mengingatkan kita loh teman-teman Sebelum terjadi tsunami Sebelum terjadi apa Mereka sudah memberikan Wajah-wajangan kepada kita Mengingatkan dari berbagai macam sudut Banyak hal yang jadi Wacana mereka untuk saling Mengingatkan satu sama lain Mengingatkan anak cucunya Sampai sekarang Tapi kita yang tidak peka Saya tidak pernah Mengedepankan leluhur Selain Maksudnya gini Saya tidak Menonjolkan leluhur Kemudian kita Mengecualikan Nabi Muhammad Nabi Malaikat Dan lain sebagainya Saya tidak Agama tetap utama Agama tetap utama Nabi Muhammad adalah Panutan kita Yang memberikan syafaat kita Di syurga Ataupun di akhirat nanti Siapa? Nabi Muhammad Bukan leluhur kita Jadi Posisikan mereka Sesuai dengan posisinya Jadi saya tidak Mengingatkan leluhur Dan lain sebagainya Kemudian Saya tidak pernah Ngomong begitu Jadi Nabimu Agamamu Itu utama Kemudian berikutnya adalah Cara kamu menghargai Leluhurmu Bukan untuk kamu sembah Bukan untuk kamu Kasih sajen Bukan Tapi kamu hargai Kamu lakukan Apa yang dulu Pernah mereka lakukan Wah Sekarang gampangnya Begini aja lah ya Leluhur kita itu Babat alas Kalau dia tidak memiliki Kemampuan khusus Tidak Allah berikan kelebihan Tidak ada karomah Dari Allah itu Tidak akan bisa Susah kepiecara nih Ya kita banyak mendengar Karomah dari para wali songo Ya Atau kemudian orang-orang Yang membabat alas Desa A Desa B Pepunden kita dulu Pada waktu dulu Entah basicnya itu adalah Mereka Jawa Basicnya mereka dari Susuku-suku yang lain Kalimantan Dan lain sebagainya Mereka semua Allah pilih Buat jadi Pepunden kita Mereka itu Sengaja Allah pilih Untuk menjadi Pembabat alas Pembuka lahan Untuk kita Gitu loh teman-teman Jadi disini kita harus Sari menghargai Satu sama lain Lah Sengurusi kue Yang membahagiakan kamu Yang menjadikan kamu Jauh seperti sekarang ini Gak kamu ingat Kamu anggap mati Kamu anggap gak ada Ketika kamu mendapatkan Karma jelek dari Allah Kemudian kamu dikasih musibah Emang salah Bukan leluhur kita Yang marah leluhur kita tuh Walaupun kamu cacimaki Walaupun kamu gak anggap ada Walaupun mereka tuh Kamu anggap tidak ada Walaupun kamu tidak menghargai mereka Sekalipun Mereka tidak akan pernah marah Seperti ini Aku kemarin pas di Yogyakarta Di alun-alun Yogyakarta Aku nangisku kenapa Karena eyang itu mengatakan Bahasanya adalah Mereka itu hanya bisa Men-support Mengingatkan Selebihnya Kejadian Semua haknya Gusti Allah Kita gak bisa apa-apa Jadi Klu-klu yang sudah Allah berikan Kepada para leluhur kita Para Penjaga-penjaga gaib Di Nusantara ini Semua sudah diberikan Klu Sudah diberikan Apa Gambaran Tetapi sayangnya Banyak orang yang tidak memahami Banyak orang yang tidak tahu Sehingga justru Orang-orang yang tahu ini Malah sok tahu Ada yang sok hebat Ngaku keturunan A Keturunan B Sekali lagi Mas terus menegaskan Aku tidak pernah mengklaim Aku keturunan A Keturunan B Dan satu lagi Kemarin yang nanya Soal yang mau putih Namanya ini Ini nih Mohon maaf Saya gak bisa jawab Urusannya beda-beda Saya tidak Saya beda dengan yang lain Gitu loh teman-teman Jadi kalau yang lain kan Ngomongnya agak terbuka ya Kalau aku gak bisa Aku gak bisa begitu Gak bisa ngomong asal jeplak Gak bisa ngomong asal ngomong aja Itu aku gak bisa Beda Mungkin anggaplah Kalau aku pakamku mana Dia pakamnya mana Jadi aku gak bisa menyatukan itu Gitu loh Aku tidak bisa menyatukan Apa yang mereka sampaikan Sama persis seperti yang aku sampaikan Disini aku pengen Meluruskan sedikit Pertanyaan seputar Leluhur ini bisa marah Ya Mas Tulus Kemudian mengakibatkan Ini mengakibatkan itu Jawaban Mas Tulus Ini bukan karena Leluhur kita marah Tetapi karena karma Yang sudah seharusnya Jatuh ke kita Ini karma Yang mengakibatkan kamu Seperti ini Leluhur ini Kamu Sudah diingatkan Kamu gak ingat Leluhurmu Kamu gak pernah menggelar tradisi Yang digelar leluhurmu Segedar untuk memberikan mereka Rasa bahagia Ya Kemudian kamu Babat Allah Seenak udel kamu Kamu gali tanah Seenak udel kamu Ya Nyari Nyari bahan-bahan yang ada di bumi Kamu gali Seenak udelmu Terus sekarang Alam marah Kemudian Allah memberikan karma Kepada kamu Apakah itu salah Sebetulnya tidak Saya yang buat salahnya Soal leluhurmu Gara-gara leluhurmu marah Sudah diingatkan Berkali-kali Kamu tidak menyadari Apa yang kamu Tahu Kamu tahu Kamu menyadari Tapi kamu sangkal itu Ya Saya tidak menganggap Maaf Teman-teman agamanya Kristen Islam, Buddha Hindu dan lain sebagainya Kalian boleh punya kepercayaan Se-hak kalian Semau kalian Tapi Soal leluhur Ini tidak ada hubungannya dengan agama Leluhur tidak ada hubungan dengan agama Agamamu ya utamamu Yang kamu imani Yang kamu lakukan Yang kamu Kewajiban kamu Sebagai seorang yang beragama Sesuai dengan agama yang kamu peluk Tetapi disini Leluhur ini adalah Dari basicmu lahir Dari tempat kamu ditelurkan Dari tempat kamu dipecahkan Ini kamu harus hargai Kita gak bisa Kita gak bisa Klaim hanya sekedar Apa namanya Hanya klaim hanya sekedar untuk Ah Gue kan lahirnya Zaman sekarang Bukan zaman dulu Gue gak punya leluhur Buktikan omongan Mas Tulus ya Kalau kita bisa menghargai Leluhur Semua akan redam Semua akan leram Tetapi ketika Akhir tahun ini Kamu Kalian semua Sudah diingatkan Berkali-kali Tapi kalian tetap Dengan posisi yang sama Sesuatu hal besar Akan terjadi Dan sekali lagi Leluhur hanya bisa Membantu Dengan meng-cover Mereka juga Mintanya sama Tuhan mereka Kita gak pernah tahu Tuhan mereka siapa Kita gak pernah tahu Keyakinan mereka apa Tetapi mereka tetap Meminta kepada Tuhan Mereka meminta Tolong lindungi Leluhur cucu saya Anak-anak cucu saya Tolong lindungi Setelah kata begitu Tapi sekarang Mereka capek berdoa Sama kita Buat kita Meng-cover kita Terus ada musibah Yang kamu salahkan Leluhur gara-gara Oh kemarin gak gelar Sejukah bumi Gak gelar wayang kulit Makanya begini Tidak seperti itu Saudaraku Bukan sesuatu keharusan Maaf Sedekah bumi Dan juga itu Bukan sesuatu keharusan Tetapi Selama kita masih Mau melakukan itu Untuk kita Sekedar berkomunikasi Sekedar kita Menghargai leluhur kita Itu sangat baik Bukan sesuatu Yang wajib Dan diharuskan Tetapi Lek iso Digelar gak apa-apa Ya Teman-teman apalagi Dalam masa pandemi Kemarin Banyak orang yang takut Pemerintah gak ngasih izin Banyak orang yang mengeri Dan lain-lain apa Orang ngeri Takut ditegur Sama pemerintah Kemudian disalahkan Dan lain sebagainya Hal-hal seperti ini Perlu kita perbaiki Sangat-sangat Perlu kita perbaiki Teman-teman Ya Makanya Mas Tulus Semampunya Mas Tulus Mas Tulus itu sering Diam-diam Among-among Sedekah bumi Tapi diam-diam Tidak ngomong sama jenengan Sering Tapi Mas Tulus Tidak ngomong Kenapa Satu sisi Mas Tulus pengen Dapat pahala Dari sedekahnya Kemudian sisi lain adalah Mas Tulus ingin melestarikan itu Kalau bukan kita Siapa lagi Kamu keturunan Sumatera Kamu keturunan Kalimantan Kamu keturunan Sulawesi Aku keturunan Jawa Kalau bukan kita Sebagai anak penerus suku Ya Sebagai generasi penerus Tradisi Kemudian kebudayaan kita Siapa lagi Toh Kita lakukan Hanya berniat sedekah Inti awalnya Niatnya sedekah Perkara dengan Menggunakan media Yang dilerang sama agama kita Ya kita baiknya Kita singkirkan Singkirkan Kemudian ganti dengan media Yang memang Sesuai dengan syariah Agama kita masing-masing Menurut aku sih disitu Disini kita harus saling menghargai Maaf Leluhur Sekali lagi Tidak pernah memaksa kita Untuk menggelar sedekah bumi Tidak pernah memaksa Untuk menanggap Tapi kan kalau memang kita Sebagai anak cucunya Ini wujud syukur kita Aku seneng Aku sebagi gara Menikmati kemerdekaan Aku sekarang tinggal menikmati Dulu waktu Membangun desa ini Kayak apa Ceritanya Dibabat Banyak hewan Banyak ini Lah kalau misalnya Leluhur kita tuh Tidak punya pegangan Apa-apa Tidak karena rezeki Tidak karena izin Allah Itu kan Tidak akan mungkin Teman-teman Jadi Semua yang terjadi Sekarang kita Tetap gelar sedekah bumi Itu wujud kebahagiaan kita Wujud syukur kita Kepada Allah Kemudian bersyukur Karena kita mendapatkan Hal ini sekarang Bukan berarti Kalau tidak digelar Itu sekualat Sebagainya Sebetulnya tidak seperti itu Sekali lagi Leluhur kita Ada leluhur yang baik Insya Allah Allah jadikan mereka semua positif Untuk kita Jadi Mereka punya wejangan Mereka punya Filsafat Mereka punya Keilmuan yang cukup baik Dalam segi ini Memang tidak ada Segi agamanya Tetapi Menurut saya Semua agama Mengarahkan sesuatu yang baik Jadi kita tidak ada hubungan Leluhur dengan agama Kejawen lah Sumatera lah Mana lah Tidak ada hubungan dengan itu Tapi sekali lagi Ini satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Bahwa memang Kita adalah Anak Indonesia Kita keturunan Nusantara Dan Nusantara ini memiliki leluhur Intinya disitu Semoga penjelasan ini Sedikit meluruskan ya Teman-teman ya Bahwa Bukan marah Leluhur kita bukan marah Leluhur kita bukan mengakibatkan musibah Tapi yang marah itu alam Alam marah kenapa? Karena Allah sudah menjadikan mereka Sebagai karma buat kita Ya Sudah karmanya kita Kamu memiliki sesuatu Yang harus kamu lakukan Yang ibarat kata Untuk sekedar menghargai saja Menganggap Atau nguri-nguri Jadi pangiling-ngiling Kalau mereka ada Tapi kamu tidak menganggap mereka ada Ketika Karmamu Kamu melupakan sesuatu ya Menurut aku wajar-wajar aja Ketika Allah mengingatkan Karena Leluhur sudah mengingatkan Sekali lagi Musibah besar ini Terjadi karena kehendak Allah Yang pasti Bukan karena leluhur kita Kemudian karena sudah waktunya Kita mendapatkan karma Sayangnya adalah Musibah tidak bisa dipilih Kita tidak bisa milih musibah Maksudnya yang dapat Cuma orang Islam doang Atau Kristen doang Atau daerah sana doang Tidak bisa Ketika Allah sudah mengendaki Kunfaya kun Semua akan terjadi Dan Ya Ketika kita yang punya dosa Tapi yang tidak berdosa pun Jadi kena Karena Satu wilayah Jadi kita tidak bisa mengklaim itu Sekali lagi Kita hanya bisa meminta kepada Tuhan kita masing-masing Allah SWT Mudah-mudahan Saya dan jadangan semua Termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindari Penyakit Balah Fitnah Musibah Bahkan untuk bencana-bencana alam Yang mungkin saja terjadi Dalam waktu dekat Amin Amin Baik Hanya itu bisa Masa Lu sampaikan Semoga hari ini bisa mendapatkan Sedikit Klu terbaik Ataupun info sedikit Lebih Lebih melegakan Di hati kalian Karena beberapa hal yang Harus Mas Tulus Sampaikan ini Semoga bisa memperbaiki Bisa menambah wawasan Buat kita semua juga Sehingga kita memiliki Kesadaran sedikit ya Teman-teman yang mau gelar Sedekah Bumi Benar-benar kita tanggal 29 Kita bareng-bareng gelar Sedekah Bumi ya Tidak harus ke Mas Tulus Gak apa-apa Sedekah di rumah juga boleh Bareng sama Mas Tulus juga gak apa-apa Kalau masih mau bantu Sedekah Bumi Silahkan hubungi Mas Tulus Di kolom deskripsi Ada nomor WhatsAppnya Mas Tulus Langsung aja hubungi Mas Tulus Mas Tulus saya pengen bantu sedikit Buat sedekah Bumi Boleh Masih sangat Mas Tulus Tunggu terbatas Sampai tanggal 29 Pukul 10 pagi ya Terima kasih banyak orang baik Yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Amin Yang sedang sederet rezekinya Semoga Allah lupakan rezekinya Amin Yang punya hutang-biutang Semoga Allah lelaskan hutangnya Amin Yang belum ketemu Sama jodoh terbaiknya Semoga segera bertemu Dengan jodoh terbaiknya Amin Untuk yang mungkin Sudah bekerja Ya Allah berikan pekerjaan terbaik Untuknya Ya Allah Yang dagang Yang usaha Apapun Semoga Allah lancarkan usahanya Amin Terima kasih banyak Selamat pagi Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pasri harapatan Pia